Sementara itu, Pemirsa Kementerian Kesehatan meminta kepada fasilitas kesehatan dan apotek untuk tidak meresepkan obat dalam bentuk sirup, terutama kepada anak-anak. Langkah ini bentuk kewaspadaan terhadap temuan kasus gangguan ginjal akut yang mayoritas diderita oleh anak-anak. Kementerian Kesehatan menginstruksikan kepada tenaga kesehatan dan apotek untuk tidak meresepkan obat dalam bentuk cair ataupun sirup kepada masyarakat, sampai ada hasil penelitian. Hal itu merupakan bentuk kewaspadaan terhadap temuan kasus gangguan ginjal akut yang mayoritas diderita oleh anak-anak. Ketetapan ini tertuang dalam surat edaran Kemenkes tentang kewajiban penyelidikan epidemiologi dan juga pelaporan kasus gangguan ginjal akut atipikal. Selanjutnya Kemenkes bersama Bepom juga ahli epidemiologi, ikatan dokter iernak Indonesia, ahli farmakologi dan juga pusat laboratorium forensik akan melakukan pemeriksaan laboratorium, untuk memastikan penyebab gangguan ginjal akut yang banyak menyerang anak-anak. Meminta kepada seluruh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara ini tidak meresepkan obat-obat atau memberikan obat-obat dalam bentuk sediaan cair atau sirup sampai hasil penelusuran dan penelitian tuntas. Ini diambil langkah dengan maksud dugaan-dugaan ini sedang kita teriti. Nah untuk menyelamatkan anak-anak kita yang lebih berat, maka diambil kebijakan untuk melakukan pembatasan ini.